Hai Assalamualaikum Sekarang aku akan nunjukin gimana cara membuat buras beserta ngasih lihat bahan-bahannya yang pertama daun pisang daun pisang yang tua daun pisang yang muda caranya itu seperti ini daun pisang yang tua menjadi lapisan pertama dan daun pisang yang muda menjadi lapisan kedua bahan kedua adalah beras banyak atau sedikit tergantung kamu saja mau buat banyak atau mau buat sedikit yang ketiga adalah santan air dari perasan kelapa tua yang sudah kita parut diperas-peras dulu baru masukin ke wajan saya pakai wajan biar santannya cepat mendidih santannya harus lebih banyak dari berasnya kita ke tahap pembuatan beras harus dicuci dulu sampai bersih santan yang telah mendidih tambahkan garam secukupnya jangan banyak-banyak ya karena yang mau makan itu manusia bukan sapi lho kemudian masukkan beras yang sudah dicuci tapi tiriskan dulu sampai airnya habis beras masukkan ke santan sampai berasnya habis jangan lupa diaduk sekali-kali biar berasnya enggak gosong setelah beberapa menit kemudian santannya mulai mengurang seperti ini matikan kompor gasnya diamkan sampai santannya agak mengering proses pembungkusan ambil daun pisang yang tua sebagai lapisan pertama kemudian daun pisang yang muda sebagai lapisan kedua perhatikan ya bentuknya panjang seperti ini bentuk burasnya panjang seperti ini karena aku memakai cetakan biar rapi bentuknya bulung lagi kemudian dilipat lagi begitu sampai seterusnya selamat menikmati jadinya akan seperti ini setelah dibungkus tahap berikutnya adalah proses mengikat ambil dua buah buras kemudian dempetkan dan ikat dengan tali rapia dililit dililit kemudian ujungnya diikat jadinya akan seperti ini sebelum diikat dan sesudah diikat banyak juga jadinya ya sekarang proses memasak panci buat masak harus dilapisi daun pisang kenapa karena untuk jaga burasnya jadi gosong masukkan satu persatu sampai habis kemudian masukkan air sampai burasnya tenggelam tutup dan jangan lupa kompornya dinyalahin kalau nggak dinyalahin kapan burasnya bisa masak kalau selesai bisa ditinggal deh setelah beberapa jam kemudian dan tiga kali penimbunan air akhirnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati